Halo guys, aku sekarang masih di karantina. Karantina hari ke-13 dan hari ini tuh adalah hari Idul Fitri. Kalo aku cuma di karantina 14 hari, lusah tuh aku udah boleh keluar. Kalo misalnya hasil PCR, swab negatif. Tapi karena ada perubahan kebijakan gitu, banyak penularan, jadi semua negara kecuali negara dari Selandia Baru, Australia, terus Brunei Darussalam, Republik Cina, terus sama Makau, Hongkong itu Taiwan ngeperlu karantina sampai 21 hari. Nah cuman yaudah sih, mau gimana lagi lebarannya tetep di karantina. Ya ini aku udah pake baju lebarannya, bukan baju baru sih, tapi baju yang mantes gitu ya guys. Sekarang aku mau sarapan. Kita lihat sarapan aku ke di karantina di hari Idul Fitri. Semoga dapet renang gitu. Let's check out. Dapet pisang. Yepa. Kita lihat. Jeng-jeng. Kue tiaw, tulur, sama... Itadakimasu. Kalau misalnya Idul Fitri kan kalian pun sama ya di mana-mana. Jadi udah mandi, berhias, sholat Idul Fitri, terus ya salam-salaman gitu ya. Aku udah makan, di pagi tuh dapet telepon juga dari Indonesia, dari suami. Udah gitu ya, aku sholat Idul Fitri sendiri. Ya sebenernya gak beda jauh sih kayak tahun kemarin. Karena tahun kemarin pun aku masih di Jepang. Dan saat itu tuh tepat banget lagi menyebar-nyebarnya virus corona. Emang ada ini emergency status gitu ya. King Kyu Jitai waktu itu tuh di Jepang. Jadi aku juga waktu itu gak sholat Idul, gak ke rumah temen juga. Diam di rumah. Cuman bedanya waktu itu aku bisa masak kentang, rendang gitu ya. Buat dimakan di rumah. Tapi sekarang kan ini karena di hotel gak bisa masak. Yaudah, jadi dapet makanan hotel aja. Gimana rasanya dua kali lebaran kayak gini gak enak ya. Ya bersyukur aja lah kalian yang masih bisa ketemu keluarga, makan rendang gitu ya. Karena ada juga di saat yang sama orang yang gak bisa merasakan suasana lebaran kayak gitu ya. Mungkin bukan aku aja. Dan bukan saat pandemi aja, pandemi ada orang yang gak pernah merasakan suasana lebaran gitu ya guys ya. Jadi jadi lebih banyak bersyukur aja berdaya gitu. Besok aku mau swap test. Karena besok udah hitungannya 14 hari tinggal di hotel. Nanti swap testnya negatif, aku tetep harus karantina extendnya diperpanjang ke satu minggu kemudian. Jadi aku baru keluar minggu depan tanggal 22 atau 21 gitu. Gitu deh, kurang lebih kegiatan aku saat di lebaran dan pas karantina. Aku tetep sih suasana lebaran ya. Aku sendiri yang ngintain suasananya biar aku kerasa disini pake baju yang pantas. Ya berhias lah istilahnya, gak ngapa-ngapain banget gitu. Aku lagi nungguin somnya aku, katanya mau nirim rendang dan kawan-kawannya. Guys, tadi ada yang ting-tong-ting-tong dua kali kayaknya dateng makan siang dan kiriman dari somnya aku. Kita cek, geng. Wuh, dapat susu guys. Apa entah, ini makan siang ya. Dan ini dari suamiku. Dan ini dapet dari hotel. Ini kue dari hotel tuh. Kue manisan, kue coklat gitu. Sama ucapan, Idmu Barok, katanya Selamat Hari Raya Idil Fitri. Katanya, ada doanya. Selamat Hari Raya Idil Fitri with all the love, blessing and peace on this joyous day. Katanya, yeay. Ini gak tau ada susu apa aku coba ya. Dibuka, abis ini lah. Masih segera. Manis banget. Susu tapi, susu pisang. Susu pisang sih. Ada nasi biryani. Ayam, nasi, sama etahu. Maipo-epo, sama perkedel. Ini aku nyobain karena, aku ingin nyobain ini nanti sih sebenarnya. Nah, karena dapet makanan juga dari suami. Yeay, cegel lebaran. Dapet ketupat dari suamiku. Thank you. Dapet ketupat. Dapet serundeng juga. Wah. Ini kasih sop. Lodeh. Baru. Bunga. Wah. Ada rendang, guys. Rendang. Terus sambal goreng api. Terus ini ayam. Yeay. Thank you. Suamiku udah beli. Yeay. Aku makan ya. Selamat lebaran semuanya. Thank you. Inilah kegiatan aku sendiri. Saat kuarantin. Saat karantina. Di hari lebaran ini. Sedih sih. Gak bisa kumpul barang. Cuman ya mau gimana lagi. Sekarang kan lagi kita dihadapin sama namanya musibah ya. Ujian. Jadi ya. Mau gimana pun kita gak bisa sesuai harapan. Jadi ya. Udah lah. Diterima aja. Bersyukur. Yang penting masih bisa makan. Tumpah. Makasih. Thanks for watching. Bye. Terima kasih.